munculnya peradaban itu pasti di sumber di dekat sumber akhir berarti sama seperti dengan Yunani ya kalau Yunani itu kan burung hantu kan simbol ilmu pengetahuan meskipun benar sih dapat umur panjang tapi efeknya ke anak-anaknya berarti tetap disanggap sebagai ksatria meskipun dia meruntuhkan adat istiadatnya wangsa surya siwa sidartaka utama itu enggak beda jauh dengan isya almasih enggak beda jauh dengan nabi Muhammad Halo apa kabar semuanya kembali lagi di buka buku perisai pena teman-teman semua pasti sudah tidak asing lagi dengan buka buku perisai pena yang beberapa akhir-akhir ini sudah tidak muncul lagi di notifikasi YouTube teman-teman hari ini kita akan kembali lagi menyapa teman-teman di buka buku season 2 yang tentu saja dengan format yang baru format yang lebih fresh terutama kalau teman-teman kalian lihat tebronnya sudah beda ada logo perisai pena terus ada hitam warnanya saja sudah menandakan menandakan kedalaman oke teman-teman kita sudah kedatangan tamu dari mana nanti bisa dikenalkan terus ini nanti kita akan buka buku tentang apa juga akan dikenalkan tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu selamat apa ini Mbak malam Iya selamat malam ini dengan Mbak ya perkenalkan nama saya Gita saya ya hobi untuk apa ya mencari tahu tentang ilmu pengetahuan aja sih mencari tahu ilmu pengetahuan knowledge is power yes like that Michael Foucault Mbak Dita dari asalnya saya dari Solo tinggal di Solo juga tinggal di Solo juga aktivitas sehari-hari aktivitas sehari-hari saya apa aja sih saya apa aja tapi lebih lebih fokus ke ngurus ekshibition sekarang ini untuk fine art fine art menarik teman-teman Mbak Dita ini nama lengkap tadi cinta Setiawati nama saya Mbak Dita Setiawati dari Surakarta atau Solo fine art dan sehari-harinya suka membaca buku teman-teman di buka buku ini kita memang mengundang atau membicarakan tentang teman-teman kita yang suka sekali membaca buku di sela-sela kesibukannya yang sangat padat tiga tebal-tebalnya ini ini sebenarnya saya baca buku ketika saya patah hati menghabiskan waktunya dengan buku nanti bisa diceritakan mbak ya boleh oke Mbak Dita Setiawati kita mulai dari kenapa Mbak Dita tertarik dengan buku ini awal oke sebelumnya bukunya judulnya ini teman-teman punya adalah Siwa jadi ini adalah tentang trilogi Siwa jadi buku pertama itu Siwa Kesatria Wangsa Surya terus kemudian yang kedua Siwa rahasia Kaunaga dan yang ketiga adalah Siwa Sumpah Bayu Putra ya nih bacanya kalau bahasanya India bukan Bayu Putra Bayu Putra B yaitu cfv di huruf C tapi bacanya lebih-lebih jadi bayu putra hahaha nanti kita silakan satu-satu ya oke ini berarti yang pertama Mbak Dita Siwa Satria Wangsa Surya karya Amis ya Mbak ya Iya Amis dia nama Pena Oh nama Pena nama Pena pada ininya nama aslinya bukan Mas Amis nih Amis tripati kalau di India kan TH itu dibacanya T ya Amis tripati ya Amis Oke pertemuan pertama dengan tiga buku ini Mbak awalnya tuh saya sangat tertarik banget dengan ancient history jadi sejarah-sejarah kuno dan awalnya juga itu saya lebih tertarik sama simbol terutama simbol-simbol kuno dan simbol-simbol kuno yang kita tahu selama ini kan ngarahnya ke Timur Tengah nih betul-betul tapi ternyata di Indonesia terutama di Jawa itu banyak simbol-simbol kuno yang itu ada yang menyamai entah itu eranya sama atau entah itu eranya bersamaan atau apa ya karena kayak disukuh lah contohnya sukan disukuh Iya dia adakah sebelum Jaman Majapai ya kan sebelum abad ke-18 ya kalau nggak salah ya dia sudah ada kan gitu nah Relief-reliefnya ini tuh ngarahnya ke Timur Tengah gitu kayak yang ada kesamaan seperti ceritanya Garudaya Naga apa Mbak Garudaya Naga itu apa itu belum pernah belum pernah kalau suku pernah kalau suku pernah tetap juga pernah tapi perlu disclaimer dulu ya Mbak ya kalau Mbak Dita tadi ancient history sangat menguasai banget gitu dengan apa istilah-istilah dan simbol-simbol yang kalau saya itu goblok tapi nanti kita bisa bisa aku pas satu persatu Oke jadi awal mulanya itu sih awal mulanya kenapa saya eh kayak saya saya enggak ke antropologi saya enggak ke sejarah saya lebih ke seni karena di seni itu berbicara tentang kehidupan itu sendiri tentang banyak kehidupan dan tersimbolis secara apa ya rapi metaforanya itu rapi karena apa kalau di seni itu ibarat orang punya apa maksud ya tapi nggak frontal gitu loh ada dialektika yang itu nyaman didengar untuk banyak orang bersayap gitu ya Iya bersayap bisa punya diri juga bisa apapun sih Mas jadi memang cair disana terus saya apa terjun disitu kebetulan saya juga pulang di jaga dari seni ngambil S2 diisi itu juga saya lebih ke fokus ke persimbolan juga masih tapi pun melalui festival jadi saya industri festival Yes nah terus main-main nih ke jadi di kampus itu ada program apa program kita jelajah luar kan salah satunya kita ke suku gitu tapi sebelumnya juga saya sering ke suku meditasi tapi disana nah ini disana kalau saya ke suku itu saya enggak pernah bisa nyantai pasti saya mikir disitu karena persimbolannya banyak banget dan disitu juga apa ya eh tumpuk undung gitu loh jadi ini harusnya era ini tapi kenapa ada disitu ini era ini tapi kenapa disitu jadi sangat misteri nah salah satunya adalah Garudia itu sendiri jadi kalau misalkan Garudia itu digambarkan manusia dia bersayap dia wajahnya runcing ya menyerupai itu tapi dia bersorban Mas kan aneh itu ya kok bersorban kita mikirnya apa ini bukan dari sini apa ini jangan-jangan tinggal tengah nih gitu nah ternyata cerita setelah ditelusuri ke pemula tentang cerita waktu itu dengan guru saya marhum Profesor Darsono cerita nih sering sharing Iya itu di kitab Adiparwa Nah kitab Adiparwa itu kita pertamanya Mahabharata bahwa mahabharata yang diantai itu tuh ya ya terakhir jadi kitab yang paling kuno tuh banyak ceritanya tuh ada 18 jadi Mahabharata itu Adiparwa yang nomor pertama nomor pertama Master piece ya enggak Master piece ya bagian dari 18 itu kan Astadasa parwah 18 parwah kitab Astadasa Astadasa 8 dan saat itu 10 jadi 18 kitab gitu nah sebelum Mahabharata ada ramayana nah ramayana itu ada tujuh kitab jadi yang kita apa nah ramayana yang selama ini itu itu juga kita terakhir yang sampai ke sini yang kita jadi inspirasinya wayang kita wayang Purwona itu yang terakhir terakhir kalau saya enggak salah juga ya setahu saya ya ini ya mungkin nanti ada antitesis betul 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 bisa nambahin gitu nah terus karena kita ini kan sharing kan biasanya educational kan Nah terus dua kitab ini diweda itu namanya itihasa itihasa itu artinya sejarah itihasa itihasa saya enggak tahu ini weda nomor berapa tapi saya pernah pernah terlalu suri ramayan dari mahabarata termasuk itihasa ya dua kitab itihasa namanya berarti ada yang lebih-lebih ada jadi ada nah ketika saya membaca siwa ini ya menurut ya betul siwa ini ya di luar itihasa ya menariknya dia itu ada di kitab Upanishad sama regweda nah jadi mungkin penulisnya ini belajar sloka-sloka yang ada di dua kitab itu dan dirangkulah menjadi novel siwa ini novel siwa ya dan siwa itu kan dewa ya mbak siwa itu dewa kalau di apa namanya di wayang purwo dia batara guru betul batara guru kalau di apa tiga agama apa namanya tiga agama tri tripitaka 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 bukannya itu kitab mas tripitaka ya itu kalau tiga agama kan ada siwa ada brahman ada wisno ini sebenarnya juga menunjukkan sejarah itu sendiri sih ipi hasa tadi bukan bukan itu hasa ini dah di luar itihasa oh di luar biasa ya di antara Upanishad sama regweda itu gitu nah terus pada akhirnya dengan awal Mbak Dita mena tertarik dengan engine history terutama di Candi Sukoh dengan apa namanya penjelajahannya penjelajahannya tadi di Sukoh Miki dan terus sampai ini Mbak apa namanya jadi saya kan kalau kegramet jujur itu enggak pernah puas dengan buku-buku yang ada di sana mungkin ya karena kita tahu ya mungkin mungkin faktor politik faktor ekonomi dan sebagainya kan sebenarnya saya saling berdiskusi nambungan dan informasi itu kan ibarat senjata tajam kan mas kalau kita enggak hati-hati gitu betul betul mungkin juga selektif juga yang dijual di Gramet tapi kalau sekarang dia udah ada di isi udah ada sih sebenarnya kalau dulu aku mikirnya gitu karena aku enggak pernah puas menemukan buku-buku yang ada di Gramet sampai akhirnya ya waktu luang nih browsing di Instagram eh nemu apa penerbit namanya Javanika dan aku lihat buku-bukunya kok menarik semua dan ini kok kayaknya banyak apa ya cerita-cerita yang tidak ditulis di buku sejarah kita maupun di buku-buku sejarah yang apa yang katanya itu sisi sejarahnya yang di Gramet itu itu enggak ada gitu loh dan menarik banget nih buku-bukunya online menentu kunai terus akhirnya saya pahamnya beli satu itu dulu beli satu Satria Wangsa Surya Satria Wangsa Surya terus sampai akhirnya ih gak cakep sih ini sebenarnya masih ada lanjutannya lagi sih tapi belum sampai ke Indonesia bentar berarti bukan Trilogy dong ini Trilogy tentang siwanya yang selanjutnya itu karakter yang ada di buku siwa ini itu diseritakan lagi pengarangnya juga sama tapi belum sampai kesini belum diterjemahkan juga pasti pastinya ya udah sampai akhirnya saya beli kedua buku beli buku kedua buku ketiga udah udah saya baca saya baca ini sekitar berapa ya tiga minggu wow tiga minggu teman-teman satu minggu satu minggu satu minggu satu minggu ini agak tebel jadi ya tiga minggu empat minggu sebulan satu bulan wow saya berapa bulan ini soalnya yang ini tuh saya sempet apa buku yang siwa rahasia kaum naga ini sempet bikin saya nangis gitu loh nah jadi karena tadi Mbak Dita bilang di awal apa namanya dalam kondisi sedih juga sedih sedih-sedih ya sebenarnya gitu sedih-sedih ya saya menemukan kenyataan yang menyedihkan jadi terrible truth kalau disitu saya menemukan kenaifan di buku itu nah jadi disitu diceritakan siwa kesatria wangsa surya nah siwa jadi kita cerita dulu ya siwa itu awal mulanya kan siapa apa gitu loh nah siwa itu sebenarnya manusia ini manusia biasa ya manusia yang tinggalnya di pegunungan Himalaya di Tibet jadi mungkin dulu Himalaya belum jadi Tibet kayaknya kalau di peta itu ya masih pegunungan Himalaya gitu ya nah itu dia sukunya nama dia berasal dari satu suku namanya suku guna hmm nah kayak eh kita tahu bahwa munculnya peradaban itu pasti di sumber di dekat sumber akhir nah suku guna ini hidupnya juga eh awal mula peradaban mereka terbentuk juga di dekat sebuah danau jadi di danau di pegunungan Himalaya itu hidup bersuku-suku dan you know lah eh manusia kuno ya hidupnya kan bersaing mereka iya mereka bertarung sama satu sama lain mempertahankan wilayah masing-masing yang dianggap itu menguntungkan kaum mereka nah itu nah dia hidupnya kayak gitu sampai suatu ketika ada utusan nih dari India kuno namanya Baratawarsa India kuno itu namanya dulu Baratawarsa belum India belum Indo belum Hindustan belum tapi Baratawarsa namanya itu utusan dari wangsa Surya atau dinasti Surya dinasti Matahari Surya Matahari yang kita tahu kalau di wayangnya Petorapuru lembu Nandini nah itu namanya juga Nandini utusan ini juga Nandini namanya disitu digambarkan atau dideskripsikan dia tuh orang gemuk karena dia utusan dia orang gemuk ya mungkin digambarkannya kesini jadi sapi gitu ya tapi kita nggak tahu juga nah itu terus dia jemput jemput si Siwa ini nah Siwa ini nggak ngerti apa-apa kan karena waktu itu dia disitu kalau nggak salah karena saya udah lama banget baca novel itu kalau nggak salah dia itu habis bertempur dengan suku apa terus dia kalah atau dia dihianati gitu loh tadinya damai terus dia dihianati atau gimana sampai akhirnya dia harus mundur mundur-mundur kan kebawah Himalaya di sini kan terus maaf buka petanya aja mas nah maaf Himalaya itu di sini nah dia Allah otomatis dia harus kesini kan Meluha itu ya Meluha Meluha ini dataran yang di daerah wilayah kekuasaannya Wangsa Surya nah mau nggak mau dia harus kesini waktu itu masih ke Sungai Sindu waktu itu kalau nggak salah kalau nggak di Srinagar saya lupa nah dia mundur kesini nah ada utusan nih dari Wangsa Surya menjemput dia ditarik ke Meluha nah terus di Meluha jadi Wangsa Surya ini merupakan dinasti yang kaumnya menyukai keteraturan jadi semua rumahnya itu sama di sana tidak ada kemiskinan secara apa namanya eh demografinya tuh orang-orangnya tuh apa ya sama-sama kaya lah rumahnya sama-sama bagus dan satu lagi yang paling-paling menjadi sirih khas orang Wangsa Surya di Meluha itu mereka umurnya awet oh umurnya 200 tahun tapi fisiknya masih kayak 27 tahun 27 tahun dan jalanannya bersih ya pokoknya yang baik-baiknya sih kalau di Meluha itu ya ya nah terus dan nih dia di Meluha dia eh apa namanya dia di jamu si siwa ini di jamu bagai raja waktu itu sama raja nya kalau nggak salah namanya aku lupa Darsan 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 itu merek Dupa Darsan iya kalau Darsan itu yang di Pram itu ya Darsan iya 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 raja nya bernama Darsan iya di jamu oleh Darsan iya sebentar kalau nggak salah ya aduh aku lupa iya raja Darsan oh Daksa sorry sorry oh Daksa 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 Raja Daksa oh iya ini diceritain jadi sang nilah hanta nanti tak ceritain sang nilah hantanya apa iya tahun 1900 sebelum Masai di Danau Danau Manasoro Manasaro Wara kaki gunung Kailasha Tibet Tibet sudah Tibet ternyata sudah Tibet itu nah disitu dia tempat tinggal disitu nah tuh sama si Daksa ini kita lanjut ya Mas ya lanjut Mbak dia yang tadinya dia orang gunung terus tiba-tiba tuh ke kota dia melihat keindahan kota itu ya apa ya ibarat dia dapat berkah kan ibarat dapat suatu keajaiban kan hidup disitu terus ya ternyata kenapa kok Raja Daksa ini eh tau-tau ngutus-utusannya si Nandi ingin jemput dia karena orang Meluha hmm itu punya macam apa ya ramalan hmm akan dipertemukan atau akan ditemukannya seorang nilah hanta atau penolong dimana ketika dia minum cairan ajaib yang namanya somras nanti tak ceritain somras yang kira miras somras enggak somras enggak beda-beda somras ketika dia minum somras oh itu kan ibarat dia minum racun kan tapi racun yang akan menghentikan apa namanya pengembangan sel-sel-sel di dalam itu jadi manusia tuh kenapa tua kenapa keriput kenapa ubanan kayak aku ini karena dia tuh selnya itu membelah terus iya 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 membelah nah membelah lebih cepat atau membelah lebih lambat nah somras ini menghambat menghambat pembelahan sel iya terus sorry yang minum tadi Raja yaksa tadi atau saya tak ceritain oh iya nah pokoknya ramalan itu siapa akan dipertemukan seseorang yang ketika dia minum cairan somras hmm dan kemudian lehernya biru nila kanta itu kan artinya kanta itu leher nila itu biru hmm dia rasang nila kanta dia rasang penyelamat oke bagi wangsa surya nah itu nah kenapa sih ini kan belum ketemu ya maksudnya disitu indah-indah terus urgensinya apa disitu kenapa kok harus dipertemukan sang milahantai nah ternyata wangsa surya ini punya musuh puyutan hehehe musuhnya sebenarnya dua tapi ini tak ceritakan musuh secara apa ya otoritas daerah aja lah ya secara wilayah meluha itu wilayah kekuasaannya wangsa surya swadipa itu wilayah kekuasaannya wangsa candra di mana ada matahari ada bulan wangsa surya matahari candra wangsa candra bulan itu di swadipa swadipa ya hmm jadi meluha meluha itu di kelihatan ya meluha itu di sini swadipa di sini sebelah kanan ya nah nanti pancawati ada cerita sendiri itu oke nah ternyata setelah di apa ya keanehan-keanehan tentang keindahan itu yang ada di meluha ternyata ada perang ini gitu cuman orang wangsa surya itu pintar untuk membuat dialektika jadi yang itu urgen tapi dibuat seolah-olah nggak ada apa-apa baik-baik saja ternyata ada peperangan dengan swadipa sama seperti negeri kita hari ini ya bang hahaha negeri semua itu ya bener-bener ya bener-bener ya perang dinilah perang apalah pengampekan lah ya ya itu nah terus sebenarnya demi melindungi somras oh air itu tadi air itu nek sebentar airnya itu berada di meluha atau di selajutah atau di tengah-tengah airnya itu pabriknya ada di daerahnya meluha hahaha ya jadi meluha ini bukotanya kan dewa giri oke terus di mana ya pokoknya ada di gunung-gunung apa gitu saya lupa gunung 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 apa jadi di dalam gunung itu ternyata pabriknya somras hmm cuman somras itu baik maksudnya bagus untuk manfaat tubuh tadi tubuh tapi ternyata dia juga ada kutukan disitu jadi ya namanya kehidupan mas ketika kita mendapatkan musisat pasti ada kutukan sebenarnya itu apa ya oposisi binar yang tidak bisa dilepas sih baik jahat maupun buruk baik buruk itu nggak bisa lepas karena mereka pasangan cuman mana yang mendominasi kan keseimbangan itu bukan 50-50 tapi 60-50 mana yang mendominasi dulu jadi ceritanya dia dulu nanti suatu saat akan berbalik kayak gitu nah itu juga sama disini ya berarti soal apa namanya somras tadi antara Chandra dan Surya ya wangsa Chandra dan wangsa Surya kemudian konflik apa yang akhirnya membuat nah terus saya ceritain dulu nih soal yang Swadipa ya kalau kita tadi melihat keindahan di Meluha kita melihat suatu kesemerawutan di Swadipa ya jadi kalau di Meluha orangnya cantik-cantik cakep-cakep rapi-rapi nah kalau di Swadipa itu sebagikan gitu di Swadipa itu kelihatan mana yang kaya mana yang miskin kalau miskinnya bener-bener miskin aku nggak ngeliat kayak gitu kesenjangannya sangat sangat kelihatan cuman memang Swadipa itu apa ya nggak naif gitu loh jadi ya kehidupan tuh kayak gitu gitu loh peperangan itu biasa dan memang harus ada peperangan gitu loh dan ya kayak kehidupan apa ya orang memperlihatkan keburukannya itu bukan suatu hal yang aib atau malukan ya itu ada persoalannya kamu ngakuin atau nggak gitu nah itu di Swadipa itu di Swadipa makanya ya Swadipa itu bisa diibaratkan India zaman sekarang mungkin ya tapi di India yang bagian mana ya silamika mungkin kayak gitu maksudnya Yonsewu apa ya apa namanya biar kelihatan lah kesemrautan itu tapi itu keseimbangan gitu keseimbangan mas terus ngomong soal somras itu dia masih ya ya menarik itu enggak somras itu memang membuat membuat orang yang minum itu tuh awet muda jadi orang yang minum somras itu awal mulanya kan sakit jadi satu sukunya Siwa suku guna itu diminumin somras itu sakit semua sakit semua tapi yang lainnya setelah merasakan sakit terus habis itu mereka merasakan segar bukan lain hal dengan Siwa Siwa itu enggak gitu gitu loh Siwa tuh tetap sakit masih sakit masih demam sampai akhirnya lehernya berwarna biru nah itu apa namanya yang membuat Raja Daksa mengutus Nandini untuk mencari karena ada 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 itu apa namanya ada ramalan itu itu yang diakini meluha meluha wangsa surya nah terus udah mereka sehat mereka awet muda nih mau hidup selama beratus atau beribu tahun iya karena somras itu nah somras itu dulunya dibuat dari aliran sungai Saraswati nah kalau sekarang sungai Saraswati kan kayak mitos kan itu udah nggak ada nah itu karena bahannya buat bikin somras oh habis iya 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 masuk akal bang masuk akal karena aliran sungai Saraswati itu ternyata juga dari Tibet asalnya dari Tibet ngalir tapi ya karena dimanfaatkan itu terus ada beberapa bahan yang sebenarnya disini dipasih terutama di sini sih dipasih oh yang di terakhir iya itu bahannya apalagi gitu loh nah sampai dia ada yang bentuk cairan sampai bisa dipikirkan ada yang bentuk bubur ada yang bentuk film tapi yang jelas pasti orang surya wangsa surya akan mengkonsumsi itu iya disitulah keseimbangannya terus apa dan ada efek sampingnya minum somras itu selain cantik dan lain sebagainya tadi ya apa efek sampingnya Nah kita cerita tentang orang-orang yang minum somras itu keturunannya biasanya ada suka apa ya orang paling bersyukur banget ketika orang wangsa surya maksudku orang wangsa surya ketika melahirkan itu bayinya tidak tidak langsung diberikan ke ibunya tradisinya wangsa surya seperti itu jadi ketika orang-orang itu apa para perempuan ya maksudnya calon ibu ini melahirkan mereka itu di apa kok ditaruh mereka melahirkan di Maika salah satu wilayah namanya Maika nah disana mereka melahirkan terus sang orang ibu ketika melahirkan bayinya setelah melahirkan itu enggak boleh melihat bayinya Hai jadi melihat bayinya itu setelah anak itu berapa tahun nah bayi-bayi ini dititipkan ke orang tua Asuh ke Bapak Asuh yang nama lainnya adalah Mitra Tulya Bapak Asuh itu Mitra Tulya kalau ibu Asuh kalau enggak salah Mitra Tulya Mitra Tulya nanti setelah mereka umur pokoknya mereka sudah bisa mengingat ya mungkin umur-umur enam tahun atau balik ya tahun baru dipertemukan lagi dengan orang tua asli mereka tapi dipertemukan lagi enggak enggak ini loh enggak langsung apa enggak langsung di langsung dekat gitu mengenal dekat gitu ya Maksudnya nggak langsung di di apa ngikut orang tua asli mereka tetap ikut orang cuma dikenalkan dulu kenalkan dulu terus nanti usia remaja baru boleh sama orang tua kandung ya betul kayak situ nah terus nah makanya dampak somras itu ketika orang minum kenapa kok dibegitukan maksudnya kok orang bayi lahir nggak langsung diberkanggungan ke ibunya karena ketika orang somras bisa jadi bayi yang lahir itu kepalanya dua terus tangannya empat kakinya berapa wajahnya karena kayak gitulah masa dan swadipa suku Chandra ewe suku wangsa Chandra sudah tadi tidak menghendaki itu yang normal-normal saja gitu meskipun bener sih dapat umur panjang tapi efeknya ke anak-anaknya nah ketika misal bayi yang lahir itu tangannya ada delapan gitu enggak mungkin kan dikasihkan ibu sana apa karena bagi ibu yang melahirkan dengan bayi seperti itu diwangsa surya itu disebut dengan seh disini ada sih tadi nah orang-orang wikarma orang-orang tersisih jadi orang-orang wikarma ini tuh mereka nggak boleh disentuh dan mereka nggak boleh disentuh sama orang eh nggak boleh menyentuh orang juga jangan bener-bener terisolasi bahkan mereka makan pun alat makannya harus berbeda dan ketika dia jalan pun bekas jalannya dia harus disaku sampai segitunya jadi sampai orang bangsa surya tahu orang itu wikarma itu seolah-olah itu menjijikan banget gitu loh satu karena dia kena kutukan melahirkan bayi yang cacat itu disebut bayi naga bapak ibunya wikarma disebut sebagai wikarma nah betul nah makanya kenapa ada kaum naga nanti kita cerita yaitu cerita yang ini karena berkaitan dulu meskipun bukunya satu-satu sebentar sebelum ke situ baca dimana yang tadi kan sudah menyinggung yang 12 ya bagian yang menurut mbak dita tadi tersentuh sedih itu dari cerita yang tadi sudah sudah disebutkan atau belum Oh belum belum jadikan cerita kesiwanya ya kita boleh kesiwanya ketika dia ke Dewanagiri eh eh oh ya Dewa giri jadi agar sampai ke Dewa giri terus ketemu Raja Daksa jadi Dewa giri ini artinya negeri para dua jadi wangsa surya orang-orang warsa surya terutama karena anggota kerajaannya itu menanggap dirinya Dewa giri Dewa giri nah disitu Raja Daksa ini punya putri punya anak namanya Sati mungkin yang kita kenal sebagai Dewi Santi eh Dewi apa Dewi Sati istrinya Siwa Saraswati dan sebagainya itu Saraswati Iya ya Sati ya pokoknya Santi 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 ya itu Nah itu anaknya Raja Daksa Nah si Sati ini kan umurnya udah 200-300 tahun padahal Siwa ini umurnya masih 20-an antar tapi secara misi sama Nah terus jatuh cinta lah si Siwa ini ke Sati cuman Sati ini kan cantik tapi judes gitu loh karena dia punya rahasia kan nah punya rahasia ternyata dia orang wikarma kok bisa lah anak raja dia orang wikarma punya anak naga Oh itu belum diseritain masih sini Oh belum yang disatu tapi wikarmanya ini di di kalau disini di Kesatria Wangsa Surya itu sama Raja Daksa itu Hai dinarasikan kesatinya bahwa kamu jadi wikarma karena kamu melahirkan tapi anakmu meninggal pas kalau melahirkan suamimu juga ikut meninggal nah kamu kena kena ini kena apa kutukan nih kena nasib buruk kamu kena kutukan ya kamu jadi wikarma gara-gara itu naif banget ya Oh ya bener-bener nah gitu terus ya udah sampai akhirnya tapi wikarma ini itu ada masanya sih Masyadi ada masa ispahitnya dia jadi wikarma nah tapi saat itu harus harus menjalani kehidupannya menjadi wikarma selama berapa tahun pokoknya jangan sampai ada nyentuh dia nggak boleh ngelanggar aturan itu lah nggak boleh disentuh nggak boleh menyentuh itu makan harusnya itu selama tidak dilanggar itu eh hukuman wikarmanya tidak akan bertambah sampai akhirnya ketemu siwa itu sebenarnya sudah selesai hampir selesai hampir selesai tapi enggak selesai karena siwanya kebacut jatuh cinta tadi siwanya itu pengen deketa batu jatuh jatuh ada yang deket sama si sati tapi gimana caranya ya kok judes banget kok ini tetapi tetap ini sampai akhirnya kekeh tapi enggak gitu banget lah ya maksudnya enggak lancang-lancang banget lah ada prosesnya sampai ke suatu ketika tapi diceritain nih Mas suatu ketika pokoknya tentang wikarma itu runtuh sih sih satinya soal wikarna wikarma secara umum itu runtuh memang yang runtuhkan Sisiwa tapi nanti aja mantap Sisiwa keren-keren keren-keren ya terus nah suku Brahma jadi orang-orang masa surya ini Hai memang apa ya mereka itu dari suku Brahma jadi memang awal mula tentang kasta itu juga dari sini ini ceritanya dari wangsa surya dari wangsa surya yang keras tak kasta kan ada Brahmana Waisya Sudra Pariyah ya ya Satria Satria tapi itu dari sini jadi Oke kita lanjut ke suku Brahma dulu ya ya jadi awal mula kenapa kenapa ada kasta itu mengacu pada sosok namanya Paramatma 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 itu Tuhan sebenarnya cuman kan manusia namanya manusia ya tetap membentuk suatu apa ya suatu sosok yang mau itu dipuja mau pastikan tidak jauh dari dirinya kan tetap diambillah sosok manusia kita akan para matematik pun dia lebih agung lah paramatma ini nah paramatma ini kan ada ada kepalanya ada pundaknya ada tangan ada perut ada kaki nah jadi disini dijelaskan bahwa setiap wangsa setiap orang wangsa surya itu mereka punya jimat dulu namanya apa namanya tadi kasta itu bukan kasta bahasanya tapi warna wow itu warna warna nah di warna ini tergantung misal kayak pundak war paramatma yang maha kuasa lambang ini menunjukkan bahwa hamba seorang kersatria ya jadi pundak ini adalah ksatria kepala ini adalah brahma warna brahma warna ksatria terus dan warna selanjutnya yang dibawahnya dan itu namanya masih sama pastanya tapi masih dalam satu kesatuan tubuh ini betul kesatuan tubuh paramatma yang maha kuasa nah oh ya jadi juga dijelasin nah ada juga yang namanya marga jadi selain mereka berkasta secara keturunan ya mungkin ya mereka itu juga menuntut ilmu mereka juga sekolah ya kak saya kita kuliah kita pilih jurusan nah itu namanya marga ya jadi apa yang mau mereka pelajari itu marga apa itu nah disini salah satu contohnya itu para brahmana memilih marga burung burung artinya jurusan apa itu mbak fine art atau brahmana kan ya karena dia biasanya pendeta ini kan bukan teologi lah ya lama lah ya itu nah kalau kesatria memilih hewan-hewan lain selain burung bunga-bunga itu dibentukkan bagi waisha sedangnya sutra harus memilih dari ikan simbolnya itu untuk marga mereka jadi apa yang mereka pelajari itu simbolnya hewan-hewan dan bunga-bunga itu untuk wangsa waisha apa sorry sorry Rahma bagi warna waisha marganya itu bunga-bunga tapi kalau warna sutra kasta sutra itu warnanya itu ikan satri apa berarti kalau kesatria ini hewan-hewan lain selain burung selain burung kalau burung itu khusus untuk brahmana awal seperti sama seperti dengan Yunani ya kalau Yunani itu kan burung hantu kan simbol ilmu pengatauan iya iya hampir sama makanya itu kan simbolnya kan kenapa banyak yang sama ya betul 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 lucu nah saya potong sebentar Mbak sebelum ke cerita selanjutnya apa yang membedakan si Amis tripadi dengan novelnya Siwa ini dengan yang Mbak Gita sampaikan di awal tadi isi-isi Hatta ya isi Hatta ya isi Hatta bukankah ini sama saja sebenarnya beda Mas Itihasa itu kan sejarah ya ini kan juga menceritakan tentang sejarah Siwa kan tapi kalau di Itihasa itu misal satu Itihasa ya ini bisa Ramayana nih 3 buku Ramayana buku awal buku 123 itu ceritanya tentang Ramayana tok itu tapi kalau ini dia itu kayak rangkuman dari sloka-sloka yang yang ada di Upanishad sama Rekweda berbeda beda beda saya juga tadi mengamatinya si Amis tripadi ini yang disampaikan Mbak Gita itu membuka papa penafsiran-penafsiran bukan penafsiran baru lebih tegap apa Mbak kayak semisal tadi kasta kalau orang melihat sekarang itu kan bentuknya seperti strata sosial ya ya stratifikasi sosial lebih ke Oh kalau Waisya itu profesinya pedagang gamana ulama ternyata kalau yang disampaikan oleh si Amis tripadi lebih ke warnanya Oh maksudnya adalah anak para matma para matma tubuh para matma tadi Nah itu satu yang saya tangkap dari Mbak Dita sampaikan tadi yang kedua soal apa namanya soal marga soal marga itu kan kalau orang melihat marga itu kan mu yang harus dipilih ilmu yang harus dipilih kalau yang menurut Amis tripadi sekolahnya dia kalau kita istilah umum atau dalam bahasa lain itu kan marga itu kan keturunan tomba marga itu nama-nama keturunan yang kalau kita tahu sekarang ya kalau yang menurut saya menarik itu Mbak untuk di tapi kalau di bahasanya baratawarsa atau India kuno itu marga itu ya kayak kita milih jurusan untuk sesuai dengan warna atau kasta masing-masing nah kalau yang siwa ini Mbak Dita siwa dia tidak mengenal itu Kak karena dia kan orang suku guna tidak mengenal seri kasta itu iya kenapa disebutkan satria-satria ya karena disini dia harus membela wangsa surya untuk mempertahankan untuk bertarung dengan swadhipa untuk bertarung kepada wangsa Chandra sorry saya mendahului kesimpulan ini apakah dia juga yang meruntuhkan wikarma tadi salah satunya sisiwa ya iya maka disebut sebagai satria wangsa surya itu nanti yang dibukaan kalau runtuhnya wikarma disumpah bayu putra iya di sini selama bayu putra iya berarti tetap disanggap sebagai satria meskipun dia meruntuhkan wikarma atau adat istiadatnya wangsa surya nah itu kan juga ironi sebenarnya ya nah ini kan kita kan ceritanya belum sampai situ Oke dia itu ada suatu dilema Mas ketika dia harus ke wangsa surya Oke awal mula dekobong si wali kopong di panas-panasidaksa soal swadhipa tapi kan si siwa ini belum tahu kenyataan yang sebenarnya belum sampai ke swadhipa kenyataan yang sebenarnya itu swadhipa tuh negara yang bagaimana sih wangsa surya ini kaum yang bagaimana sih sorry wangsa tanda ayo wangsa candranya gimana sih kan dia hanya di sisi wangsa surya dulu satu sisi itu jadi kayak ibarat orang baru dia dikasih dia terpukau dengan kemegahan dia dikasih apa namanya kesaktian yaitu umur panjang lu tadi kan karena somras terus merasa utang budi yong ya dia kan orang gunung Mas ya betul rasa utang budi ya udah ini tempat put mereka memberikanku banyak kebaikan tak bela mati-matian itu satrianya kenapa kesatria wangsa surya ya cuman dia belum tahu akhirnya itu sati kan jatuh cinta juga sama Sisi Wani tapi kan dia nggak boleh disentuh terus gimana kan gimana mau pacaran Sampai akhirnya siwa ini merasa ada sesuatu yang nggak beres nih tentang konsep tikarma nah terus dia gimana caranya ngomong sama Raja Daksa ya sebenarnya dia membela perasaannya tentang sati sih soalnya karma itu sendiri tapi dia melihat kenyataannya juga di masyarakat begitu tapi seironinya di sisi sati juga gitu itu monggoro-goro dia itu melahirkan anak anak yang meninggal suaminya meninggal kenapa kok dia dijadikan wikarma nggak adil bagi sisiwa nggak adil terus gimana caranya ini apa gimana caranya lah wikarma konsep wikarma ini berakhir gitu nah gara-gara nah sosok bertudung ini tadi tadi itu dia sempat pengen nyulik sati pengen menculik menculik sati kan ditolong nih sama si siwa di bab ini ya ya tapi kan nolong otomatis mau nggak mau pegangkan ya ya nah gara-gara itu triggernya itu lah sampai akhirnya eh apa namanya siwa si siwa ini kan udah nolong sati nih ini dia nggak sengaja megang tapi kenapa kok sati dihukum atas wikarmanya itu ditambah lagi ditambah lagi dan ditambah hukuman nggak boleh keluar ruangan gitu nah sampai akhirnya eh si sati ini juga mengutarakan rasanya juga ke si siwa akhirnya nah terus si raja daksa ini ini yang menarik ceritanya sebenarnya tentang Agni Parisa apa itu mbak pengadilan api nah jadi tentang apa namanya Agni Parisa ini adalah pengadilan api-api ya jadi kayak si Sinta dulu menjeburkan diri ke api ya itu pengadilan apa menguji bahwa dirinya masih disusia atau enggak jadi dengan cara itu si sati apa namanya meyakinkan bapaknya untuk daksa tentang apa wikarma itu runtuhlah konsep soal itu enggak usah diperpanjang lagi sampai akhirnya ya si daksa itu yakin lah tentang itu oke setelah itu wikarma konsep wikarma dihapuskan si sati sama siwa kita menikah akhirnya umurnya jauh si satinya 200 tahun disiwanya masih 20-an kurang lebih sih nah terus di sini eh tempat somras yang di gunung apa itu saya lupa itu tiba-tiba melegak oh gitu jadi kan udah nggak ada tempat produksi somras nih nah gandeng wangsa surya waktu itu masih menyatakan masih merasa eh dendam sama wangsa Chandra yang diswadi Pak itu menyalahkan wangsa Chandra juga atas runtuhnya gunung pembuatan somras itu nah disini mulai mulai-mulai ini nih mulai bertempur ceritanya mulai menyatakan perang nah mulai menyatakan perang bahkan sampai wangsa surya ini mau mau mengeluarkan itu bukan Daiwi Astra saking dendamnya jadi Daiwi Astra itu bom bukan bom sih apa namanya bukan bom senjata senjata tradisional Majapah itu juga ada kan model pemelutup apa-apa ya dimasukin di ini terus dia meluncur nah ledak nah kayak gitu Daiwi Astra itu sebenarnya konsep tentang bom terus konsep tentang apa namu bukan bom ya Oh senjata itu ya senjata apa yang namanya ya iya itulah itu udah dari dulu dari dulu dan bubuk mesiu itu sudah ada dari dulu bukan Cina Mbak bukan itu Persia Oh Persia dari Persia mas bubuk mesiu nya Cina hanya beli hanya impor itu pertempuran di Great Wall itu iya 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 serana terus nah kenapa siwa itu simbolnya adalah Trisula ini adalah senjata buatan siwa itu sendiri Trisula jadi kan selama ini pedang-pedang itu kan satu arah tapi kan enggak efektif kan nah dia siwa itu membuat Trisula ini ketika dia berperang untuk wangsa surya jadi kenapa jadi ini simbol simbol Trisula adalah perjalanan hidupnya simbol perjalanan hidupnya si siwa ketika membela wangsa wangsa surya ketika dia menjadi kesatria wangsa surya itu adalah Trisula akhirnya menang nggak itu menang Sandra kalah nah terus siapa wangsa Chandra kalah cuman nah ini di kerajaan iblis jadi si siwa masih merasa bahwa wangsa Chandra itu jahat terus ngapain aja kerajaannya murad-marit kayak ginilah dan sebagainya gitu nah sampai akhirnya Oh nama perangnya itu Dharma Yudha Dharma Yudha Baratayuda itu jauh-jauh dari julan ini ya tetepannya setelah ini Dharma Yudha Iya Dharma Yudha Iya Dharma Yudha itu perperangan antara wangsa surya melawan wangsa Chandra yang diwakilkan enggak diwakilkan sih di situ ada si siwa sebagai kesatrianya yang dimana dia memfasilitasi atau apa ya memberikan itu senjata Trisula itu ke pasukan wangsa Chandra eh wangsa Surya sorry ya sampai akhirnya perang selesai kan wangsa Chandra kalah wangsa Surya menang wangsa Surya ini masuk nih ke wilayahnya Chandra Swadipa di Ayodhya ibu patanya Ayodhya Ayodhya ternyata ya itu tadi yang saya ceritain kenyataan yang mengejutkan mengejutkan ya itu apa itu Mbak Hai yaitu tadi kok beda banget wilayahnya sama wilayahnya meluha atau diwakil yang disana rapi jalanannya rapi enggak ada sampah ibaratnya kayak gitulah rumahnya semuanya sama-sama mewah di sini yang kaya-kaya yang miskin yang miskin yang kaya ngumpulnya di Ayodhya yang wilayah lain ya wilayah kumuh nah itu dia dia kaget sampai akhirnya maaf ya saya sampai buka ya enggak papa Mbak hahaha apa namanya nah mencari tahu Iya saya sambil mengulang sampai mengulang Sungai Gangga Oke jadi sungai Gangga sudah ada ya sudah ada ada sungai Saraswati jadi sungai Saraswati itu sungai yang paling bersih zaman dulu kalau sungai Gangga emang dari pengawan Solo sekarang Oh enggak lebih pening lagi pengawan Solo emas susu kopi tapi kalau kalau Saraswati itu dari yang saya baca ya dia tuh kayak jangan pernah penggeng penggeng pernah nah airnya tuh kayak gitu Mening kayak mata air dicokro dipengging bener-bener kayak gitu dan dia luas Oh lebar lebar panjang panjang Oh sekarang sungai-sungai lebar luas panjang gitu pastikan warnanya coklat kan betul keruh gitu itu warnanya bening bening lebar bening ya sekarang enggak ada enggak ada kita bisa ngeliat ikan yang disitu itu secara swati tapi kalau gangga ya sama halnya dengan sungai pada umumnya umumnya sampai sekarang masih kayak gitu ya lebih kotor tapi terdekat dijadikan sebagai air suci ya kalau bagi orang-orang india sekarang emas air suci jadi air suci dimana mayat di pinggir udah minggir gitu dimakan dimakan anjing dimakan anjing terus dengan tahu ini toh apa Hai kalau udah itu kan ada tiga Adam Hinayana Mahayana Tantrayana terus sempalanya Tantrayana itu Bahirawa Tantra ya yang denger yang aku denger ya Bahirawa Tantra itu kan molimo kan ritualnya makan daging metok maling dan sebagainya menem nah itu orang-orang Bahirawa yang di India itu juga kadang nyari mayat masih itu sampai sekarang sampai sekarang udah ya itu itu Hindu Tantra sih ininya Tantra tetapi kalau di India kayaknya dia masih tapi mereka enggak enggak bilang itu Buddha atau Hindu mereka bilangnya yaitu Bayrawa sekte atau varian baru ya Hai Rawa dan mereka itu pinggiran sungai gangga adalah surga bagi orang-orang Bayrawa cari daging tapi ya mayat ya itu salah satu tapi tapi Saraswati sekarang memang sudah tidak ada yang enggak enggak kalau secara geografis itu katanya mitos sekarang jadi mitos tapi mbak kita mempercayai itu percaya sih Saraswati ada percaya itu tempat dimana sebenarnya si Sinta juga meninggal di situ bunuh diri Sinta bunuh diri yang kasihan bunuh diri termasuk ramah juga bunuh diri tapi itu nanti ya kita cerita yang rawana ini kita kembali kesihwati siwaya siwa kita kesihwati papa ya banget ya masih menarik banget ya aku yang dongeng saya suka dengan dongeng-dongeng masa bukan masa lalu ya lebih ke Hasanah sih kalau saya melihatnya Hasanah peradaban peradaban dulu itu kan Nah tadi kan Mbak Dita mengatakan Candi Sukuh nah ini coba kita refleksikan setelah Mbak Dita membaca tiga buku ini ya tapi yang baru dibahas masih satu teman-teman yang lebih detail baru satu setelah Mbak Dita membaca buku ini dan refleksi tadi di Sukuh Mikir dan lain sebagainya dan tadi ada kesimpulan diri Mbak Dita tentang yang ternyata apa peradaban di Candi Sukuh itu kok senderung ke timur Tengah Nah apa antitesanya dengan buku ini ini kan Timur Tengah ya Tentu ya Enggak ini India 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 beda lah ya Timur Tengahnya Tawarsa Kenapa Mbak Dita punya karena nanti itu sebenarnya di buku ketiga sih Mas jadi siwa ini sempat ke Persia tapi Persia nya itu namanya bukan Persia dulu namanya Pariha nama kuno nya itu Pariha nama kuno Persia itu nanti di buku ketiga jadi kalau disini masih dijelaskan senjata tradisional yang sangat mematikan adalah Gaiwi Astra di situ nanti ada lagi Gaiwi Astra itu yang disini ini yang saya ini bukan yang bom yang Oh yang tadi yang apa ya bukan bom yo ya apa ya apa ya senjata yang ada di perhati perompak juga ada loh terus namanya apa ya bukan bukan gerana yang besar itu loh Mas bukan ikan kayak apa tabung gitu loh meriam 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 betul-betul meriam kalau disini ada lagi yang itu kayak nuklir waduh hahaha modern ya tapi itu nyimpannya di Persia di Persia di Pariha itu dan siwa kesana di buku ketiga yang disumpah bayu untuk refleksinya mbak refleksi dari apa ya pasti dari Candi itu bukan dari tadi ya mbak Dita sendiri Nah jadi apa ya Hai saya nggak tahu ya maksudnya cerita ini itu ada ketika dunia kita dulu masih satu benua Eurasia ya jadi orang bisa yang kesana kemari dengan menempuh jalan darat atau apa karena secara informasinya tuh kok bisa saling ada di situ gitu loh eksistensinya Iya kan gitu loh Nah terus kayak ini ternyata memang sih antara India dengan Timur Tengah emang dekat ya tapi Kak yang disini tuh kok juga bisa kesana gitu dan yang kesana tuh kesini secara pesawat belum ada mungkin kapal ya kapal pun juga berhari-hari yang jadi pertanyaanku apakah kita ini sebenarnya satu peradaban itu timingnya sama kah dengan peradaban yang lain kalau saya sering nonton di di asisi channel itu memang kerajaan Majapahit kita itu tahunnya sama dengan kerajaan Inggris jaman dulu masih kekaisaran Eropa baik kaisaran Spanyol Inggris eranya siapa ya eranya Elizabeth Sebelum itu sebelum itu sebelum itu sebelum itu sebelum lagi itu gitu Nah kita sempat mengalami teman-teman kita nggak pernah ngitungkan secara time lainnya apakah ini yang ada duluan atau apakah yang apakah saling mengaku sisi atau kasi nah itu masih masih jadi pertanyaanku sampai sekarang dan kenapa dan apa-apa itu kok anu ya pusatnya diversi ya pusatnya kok di timur tengah persimpulan persimpulan itu itu bersih menurut badita ya Mbak Dita termasuk kenapa tadi Candi suka ada sorban gitu kan gitu tapi apa tapi tapi nggak ngulik banget sih soal belum ngulik banget ya cuman dari bukunya pro siapa apa itu kena atlantis ya kalau nggak salah ya Nah apakah dari situ juga cerita itu ya 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 apa itu jadi anu ya memang sebenarnya peradaban-peradaban ini tadi saling apa namanya saling sezaman tapi saling melengkapi saling melengkapi saling ada dan ada tidak temukan sebenarnya ada tidak temukan nah menurut Mbak Dita sendiri dalam konteks kita berperadaban 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 ada yang bawa atau memang karena kebutuhan kebutuhan ini Mbak kebutuhan sebuah inovasi itu untuk di kayak sekarang kan pasar ya untuk diadopsi atau untuk dicari bangsa pasarnya untuk dijual atau di nah mungkin jadi dulu peradaban-peradaban peradaban kita itu saling bersahabat masih sering bukan pikiran saling sharing mereka di negaranya temuan apa teman apalah atau ikan masih hipotesa ya yang kedua tadi kan Apakah negara benua kita tuh masih jadi satu benua gitu nah gitu sih makanya terjadi pertukaran informasi itu sangat mudah gitu enggak sampai sekarang kan kita beda bahasa bingung banget nih kalau nggak belajar bingung apalagi bahasa sekarang berkembang kosa katanya nah disinya berkembang gitu tapi itu pesan Mbak Dita dari refleksi membaca buku siwa ini iya saya masih mencari simbol itu arti dari simbol-simbol oke kalau arti dari simbol itu saya tertarik endorse-nya Dipak Chopra Dipak Chopra ini yang saya tahu adalah seorang pengarang juga penulis juga Buddha ya kalau nggak salah ya dia menulis novel Buddha novel Buddha Yesus kalau nggak Yesus ya Yesus di sini disebutkan imajinasi Amis menambang masa lalu dan menyulingnya menjadi kemungkinan-kemungkinan masa depan karanya orisinil dan membuka membuka ceruk-ceruk terdalam jiwa dan kesadaran kolektif manusia kembali ke cerita siwa dan endorse-nya Dipak Chopra ini lebih ke anu nggak sih Mbak lebih ke menggoyah menggoyahkan kalau kita beragama itu kan keimanan ya gimana perspektif kalau Mbak Dita sendiri apa kalau saya masih perspektif ya aku perspektif perspektif kalau keimanan belum menitukan yakin mas keyakinan dan keyakinan kita itu kan hanya satu-satu iya pada hakikatnya kan satu tapi perspektif itu banyaklah sekarang itu kan orang yang saya ya mungkin mas persepsi antara iman dan perspektif yang harusnya itu perspektif perspektif itu jadi imannya mereka padahal mereka nggak tahu hakikat iman ini apa sih kan iman itu iya kalau di Islam tunggal iya eh terserah lah ya agama apapun ya dan sebenarnya di semua agama pada esensinya itu iman itu satu keyakinan kepada satu kekuatan yang itu meliputi segalanya sudah itu aja jadi tidak beri mengarah pada wilayah-wilayah apa namanya jiwa terdalam manusia yaitu iman itu sendiri kalau dari pandangan Mbak Dita dari sini apalagi tadi kan perspektif perspektif yang mempengaruhi bukan keimanan sih perspektif yang mempengaruhi kejolak jiwa kalau menurut iya kejolak jiwa dimana kita dari penggalian penggalian nilai-nilai itu yang ini mempengaruhi panggilan kita mau kemana dan panggilan itu enggak yang suara keras sih panggilan itu justru suara yang paling lirih yang itu enggak bisa didengar sama telinga kita enggak bisa didengar oleh panca indera secara fisik ya dengan kejolak jiwa itu tadi ketika jok berbenturan-benturan sampai akhirnya akan menemukan dimana kita mendengar suara yang paling lirih ya nggak bisa didengar hahaha menarik menarik kan oke jadi itu tentang siwa tapi baru ksatria wangsa surya yang dibahas oleh Mbak Dita kita tadi detail-detail meskipun ada singgungan di buku kedua rahasia kaum naga kemudian Sumpah Bayu Putra yang juga disinggung juga nanti mungkin di lain kesempatan kita lebih detail lagi di dua buku buku ini terutama yang berkaitan dengan tadi Mbak swadipa swadipa bangsa candra selanjutnya termasuk yang bangsa-bangsa naga kaum naga dan perang Dharma Putra sudah selesai disini Dharma Yudha Dharma Yudha disini kesatrianya Trisula simbol terakhir terakhir Mbak ya berkaitan dengan aktivitas sehari-hari Mbak Dita Tentang simbol Oke apa yang bisa ditarik dari tiga novel ini kita sebenarnya apa ya itu tadi tentang perspektif yang masih dimana suatu kenyataan disini di aku belum tentu menjadi suatu kenyataan yang tidak sama di jendengan dari sini dulu ya dari ini ya dari dari sisi wayang Kesatria Wangsa Surya eh ternyata kita itu nggak boleh Mas terlalu menghakimi pada satu fakta atau satu cerita ketika itu dilakukan misal kayak orang pacaran nih atau suami istri ya kita misal mereka berpisah kita memang nggak boleh Hai menghakimi misal kita dengar dari si cewek cerita gini-gini sedih banget gini-gini nah belum tentu yang cowok itu kayak gitu itu belum tentu di cowok itu dia juga sedih juga gitu tapi dengan cerita perspektif dia yang berbeda nah bagaimana kita bisa adil sih untuk menilai dari dua perspektif itu khususnya kembali ke diri kita bagaimana kita menyikapi itu bagaimana kita Oh apa ya menjadi sebuah pelajaran dari diri bagi diri kita dari bagaimana kita melihat suatu perspektif sih kalau aku lihat dari melihat keberan ya jadi nggak boleh naif nggak boleh naif itu yang sini tadi ya dari sini dulu jadi satu hal yang aku yang aku sempet bikin nangis di novel ini tuh apa kenapa Ibu Tegah membuangku itu kenapa Ibu Tegah membangkit yang membuat wadita ini membuangku padahal itu aku hanya sekedar ingin bertemu dengan ibu aku hanya sekedar ingin menyapa ibu ya ibaratnya aku cah cilik singkutnya diopeni seorang ibu tapi kok aku enggak bisa itu enggak bisa mendapatkan kasih sayang seorang ibu itu sebenarnya dituntut sama Ganesha cuman karena mereka si siwa si sapi sudah kena stigma dari wangsa surya ini wangsa sudah sudah ketakutan sendiri sebenarnya yang berulah ya iya ya menarik tiga novel dari amistripati siwa yang yang menggambarkan sosok siwa yang apa namanya yang sangat luar biasa ya dan terutama di buku ksatria wangsa surya dan tadi sudah Mbak Dita sampaikan juga tentang ini apa pergulatan-pergulatan batin kemudian pergulatan-pergulatan perspektif dan lain sebagainya enggak disampaikan Mbak Dita terakhir Mbak Dita sebelum saya tutup apa yang disampaikan oleh pembaca kenapa teman-teman di luar sana yang minat dengan ancient history ya perlu membaca buku ini biar mengenal sosok siwa karena menurut itu saya ya siwa sidartaka utama itu enggak beda jauh dengan Isa al-Masih enggak beda jauh dengan Nabi Muhammad alangkah baiknya sih orang-orang itu temen-temen disini juga itu melihat lebih dekat agar bisa menilai lebih bijaksana sih adil ya lebih adil iya bijaksana sih karena adil kadang belum tentu bisa itu hanya bijaksana lebih bijaksana apalagi dengan kultur masyarakat kita yang yang sudah sudah banyak terakulturasi sudah banyak ya budaya populer lah kebanyakan ya kita kembali ke akar kembali ke dasar-dasar dan ternyata dasar dari peradaban kita itu saling bersahabat bertitik temu iya saling bersentuhan berkomunikasi dan saling membangun satu sama lain sebenarnya dan konstruktif menarik thank you mbak Dita terima kasih sudah hadir di studio kami yang baru ini saya yang terima kasih sudah diundang akhirnya bisa bikin podcast sebelumnya saya belum iya teman-teman Mbak Dita ini kita undang sekali karena proyeknya banyak termasuk festival pacar merah kemarin juga terlibat enggak emang saya itu apa ya lebih ke exhibition kalau exhibition Oke pameran 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 terakhir pameran apa ini nanti mau Agustus nanti di Taman Budaya Jawa Tengah pameran seni rupa Jatenggayeng Oke Jatenggayeng ya itu soalnya Pak Ganjar Mbak Iya jadi memang itu memang acara ada jadi acaranya para perupa atau para seniman pelukis maupun pematung di seluruh Indonesia oke tanggal berapa Mbak bisa sampaikan teman-teman kalau ada untuk pembukaan bisa teman-teman hadir atau lihat di sana kalau 19 nanti untuk pamerannya itu sampai tanggal 25 Agustus 2023 di Taman Budaya Jawa Tengah Jawa Tengah maaf di galeri seni rupa Taman Budaya Jawa Tengah Surakarta jam jadi pembukaan jam tujuh malam nanti jam tujuh malam tapi kalau pamerannya dari jam sembilan sampai jam sembilan jam sembilan pagi sampai jam sembilan malam ya pameran seni rupa ya perupa ya para perupa-perupa Indonesia tentang Jawa Tengah Jawa Tengah thank you Mbak Dita atas waktunya kita tutup terima kasih salam literasi selamat menikmati selamat menikmati